Pemain ganda putri andalan Indonesia, Apriyadi Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil beruduki posisi juara Malaysia Open 2022 pada minggu 3 Juli 2022. Dengan status itu, keduanya menorehkan sejarah untuk pertama kali bergelar juara turnamen bulu tangkis level Super 750. Dikutip dari Kumpas.com, Apriyadi dan Fadia telah merampungkan babak final turnamen Malaysia Open 2022 di Aksiata Arena, Kuala Lumpur pada minggu 3 Juli siang waktu Indonesia Barat. Keduanya menaklukkan lawan dari Cina, Zhang Sookyan dan Cina Zheng Yu. Dalam pertandingan ini, perlawanan sengit terjadi antar kedua tim, hingga para pemain harus melewati rubber game selama 71 menit. Dari turnamen, final ini menghasilkan skor 21-18, 12-21, dan 21-19. Kemenangan ini membawa Apriyadi dan Fadia menorehkan sejarah dalam laga level 750. Meski sejatinya, mereka merupakan pasangan baru, namun mereka telah menembus tiga final. Di antaranya SEA Games Vietnam, Indonesia Masters, dan Malaysia Open 2022. Dua dari tiga laga itu, keduanya berhasil bergelar juara, yakni SEA Games Vietnam dan Malaysia Open. Dalam postingan resmi Instagram PBSI, Apriyadi mengibaratkan dirinya bermain di rumah sendiri. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada penonton di seluruh Indonesia, terutama para supporter yang hadir di Aksiata Arena. Apriyadi menjelaskan gelar juaranya tersebut ia persembahkan untuk PBSI, pelatih, rekannya, Gracia Poli, keluarga, dan orang-orang tercinta. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!